Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di goodnight youtube channel Apa kabar nih teman-teman Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilantarkan reseginya Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor dari pendaki gunung Arjuno Kisah ini dialami oleh dua orang yaitu Vicky dan Irwan ketika melakukan pendakian ke gunung tersebut Jadi di pendakiannya itu tanpa disadari mereka berdua ini mendaki di dimensi lain Entah dimensi lain atau gimana ya nyebutnya Pokoknya selama mendaki itu mereka berdua ini merasa aneh dengan jalur yang dilewatinya Mereka benar-benar tidak sadar dan semua itu berawal dari hal yang sangat sepele Untuk cerita lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai Waktu itu Vicky dan teman-temannya ini mengadakan acara pendakian ke gunung Arjuno Gak tau kenapa meskipun udah beberapa kali mendaki ke Arjuno tapi mereka-mereka ini masih tetap saja pengen mendaki ke sana Selain karena jaraknya gak begitu jauh dari tempat tinggal Gunung Arjuno adalah gunung favorit bagi mereka terutama bagi Vicky Vicky adalah anak sulung dari tiga bersaudara Di rumah dia bantu-bantu ibunya Jadi ibunya Vicky ini punya usaha catering Dan setiap kali ada pesanan Vicky yang selalu mengantar pesanan itu ke customer Pagi itu tiba-tiba Vicky didatangi Irwan ke rumah dan ngajakin dia nanjak ke gunung Arjuno Gak ada persiapan sama sekali dan Irwan sudah dengan pakaian gunung dan peralatannya Irwan ini emang orangnya gak bisa dipisahkan dengan yang namanya gunung Udah gak kehitung berapa kali dia udah menjacaki gunung Tapi gunung yang diadaki itu cuma gunung itu-itu aja Yang sering itu ke gunung penanggungan, gunung pundak, dan gunung panderman Sedangkan kalau ke gunung Arjuno ini cukup jarang Karena gunung itu butuh tenaga ekstra untuk mendakinya Karena memang sedang tidak ada kegiatan Akhirnya Vicky ngikut aja Kebetulan juga dia ini sedang pegang duit Oke lah Vicky tanya ke Irwan Mendakinya ini sama siapa aja Kata Irwan ada teman-temannya Dari grup yang mau mendaki Ke gunung Arjuno Mereka ada 4 orang Dan Vicky juga kenal dengan 4 orang itu Jadi mereka berdua ini tergabung dalam sebuah grup pencinta alam Vicky langsung mempersiapkan dirinya dan peralatannya Setelah itu dia pamit sama ibunya Ketika sedang pamit Dia mendapat sedikit apes Karena waktu itu ibunya malah nyuruh Vicky Untuk mengantarkan catering ke belanggannya Sempat kesel juga sebenarnya Kenapa gak bilang dari kemarin Kalau hari ini harus nganterin catering Tapi Vicky udah gak bisa nolak lagi Karena mengantarkan catering itu Memang sudah menjadi pekerjaannya Gimana nih Wan Aku harus nganterin catering hari ini Santai aja Aku bantu nganterin cateringnya dulu Setelah itu kita baru berangkat Anak-anak yang lain gimana Mereka sih udah berangkat dari tadi Tapi gak apa-apalah Biar mereka nungguin dulu Apa sebaiknya aku gak ikut aja Gak, jangan Udah nantar catering dulu aja Nah Irwan menghubungi Didit Temannya yang sudah berangkat itu Dan katanya Mereka berempat sudah sampai di Pos pendakian Gunung Arjuna via Tretes Irwan minta pada mereka Untuk menunggu dulu Dan siang harinya Catering sudah jadi Dan siap diantar Vicky dan Irwan kemudian berangkat Dan beruntungnya Rumah pelanggannya itu Tidak begitu jauh Setelah selesai mengantarkan Irwan dihubungi lagi sama Didit Dan dia ini ngomel-ngomel Karena udah ditungguin lama banget Gak dateng-dateng Irwan minta pada Didit Untuk nanjak dulu Dan suruh nungguin sambil jalan pelan-pelan Vicky minta izin ke ibunya Dan kali ini ibunya mengizinkan Dengan syarat gak boleh lebih dari 3 hari Karena 3 hari lagi dia harus mengantarkan Catering lagi Oke lah Mereka mencium tangannya ibunya Vicky Setelah itu mereka langsung cabut Menuju ke pos pendakian Mereka berkendara cukup ngebut Dengan tujuan agar bisa menyusul teman-temannya tadi Sesampainya di pos pendakian Ternyata teman-temannya itu Udah gak ada disana Mereka tanya ke pos penjaga Dan benar saja Mereka sudah nanjak duluan Sekitar 30 menit yang lalu Mereka minta izin mendaki Dan tanpa istirahat Mereka langsung nanjak Agar bisa menyusul teman-temannya Jadi mereka ini jalannya sedikit cepat Dan belum sampai di pos pertama Tiba-tiba rintik-rintik hujan turun Dan Mereka berdua ini lupa Tidak membawa jas hujan Sebenarnya tadi mereka sudah berniat Beli jas hujan plastik di pinggir jalan Tapi karena buru-buru Jadinya lupa semua Mumpung masih rintik-rintik Mereka mencari solusi Dan kebetulan disitu ada beberapa pohon pisang Mereka mengambil beberapa daun pisang Untuk dijadikan payung Setelah itu lanjut jalan lagi Beruntungnya Hujannya ini gak deras-deras amat Tapi tetap aja basah kuyup Kalau diterjang begitu saja Sesampainya di pos pertama Mereka berhenti dulu Untuk mengisap rokok Setelah itu mereka lanjut jalan lagi Dengan daun pisang sebagai payung Rintik hujan seakan mempermainkan mereka Sebentar reda Sebentar rintik-rintik lagi Dan begitu seterusnya Meskipun jalur sedikit licin Tapi mereka tetap jalan Untuk menyusul teman-temannya tadi Tapi Sampai saat itu mereka belum melihat Keberadaan teman-temannya Mereka mengira Mungkin teman-teman yang lain Sudah sampai di pos 2 Mereka masih berusaha Menerjang rintik-rintik hujan Dan jalur yang licin ini Hingga sampai di pos 2 Tapi Sampai di pos 2 itu Mereka masih belum melihat Keberadaan teman-temannya Daun pisang diletakkan Mereka istirahat Di sebuah bangunan kayu Untuk berteduh Dan sebatang rokok dikeluarkan Untuk mengusir suhu dingin di tubuh Gila Anak-anak jalannya cepat banget ya Ucap Vicky Iya Nggak tahu lagi hujan apa ya Jawab Irwan Asap terus keluar dari mulut Ketika mereka mengebuskan nafas Rokok yang diisap pun seakan tidak terasa Kalah dengan suhu dinginnya Beberapa menit kemudian Rintik-rintik hujan turun semakin deras Dan mau tidak mau Mereka harus menunggunya sampai reda dulu Karena kalau diterjang mereka akan tetap basah Meskipun sudah menggunakan payung daun pisang Sambil menunggu hujan reda Kompor dan nesting dikeluarkan Untuk membuat kopi Tapi Sampai kopinya ini habis diminum Hujannya tidak juga reda Terlihat Waktu sudah menunjukkan jam 5 sore Sampai maghrib hujan masih belum juga reda Dan mereka memutuskan untuk bermalam di sini saja Karena keadaan sudah payah, dingin, dan sedikit basah Mereka malas mendirikan tenda Daun pisang mereka gunakan sebagai alas Dan sekitar jam setengah 7 Barulah hujannya ini reda Mereka masak makanan untuk mengisi perut Dan setelah perut sudah terisi Rasa ngantuk pun mulai menyerang Kompor dan nesting mereka biarkan tergeletak Dan mereka rebahan di atas daun pisang Hingga tanpa sadar Mereka berdua tertidur Wan bangun Wan Udah pagi Ucap Vicky membangunkan Jam berapa sekarang? Jawab Irwan baru bangun Udah jam 6 Balas Vicky lagi Kompor dan nesting mereka cuci dengan air mineral Untuk dipakai membuat kopi Pagi itu langit tampak mendung dan kabut Sinar matahari tidak mampu menembus tebalnya kabut ini Tapi untungnya Waktu itu suhu tidak terasa begitu dingin Setelah minum kopi Mereka berkemas dan melanjutkan perjalanan Untuk menyusul teman-temannya Daun pisang mereka tinggal saja di pos 2 Dan suasana masih seperti tadi Mendung dan berkabut Mereka jalan sedikit cepat Dan di sepanjang perjalanan Itu rasanya ada yang berbeda Suasananya sangat sunyi Dan seakan-akan Tidak ada kehidupan sama sekali Wajar sih Namanya juga hutan Vicky berpikir seperti itu Setelah menempuh 30 menit perjalanan Samar-samar Terlihat ada sebuah bangunan kayu di depan Loh kok cepat banget udah sampai di pos 3 Ucap Vicky Loh iya Perasaan baru aja kita jalan dari pos 2 Jawab Irwan Memang ada beberapa bangunan kayu Tapi itu bukan pos 3 Sejak kapan disini ada yang bikin gubuk? Tanya Vicky Tau Terakhir kesini belum ada kan ya? Jawab Irwan Mereka cuek saja Mungkin gubuk-gubuk ini Milik orang penambang belerang Perjalanan masih berlanjut Dan nyaris tanpa berhenti Beberapa meter ke depan Ada lagi bangunan kayu Dan yang ini lebih banyak dari tadi Lah ada lagi Tapi kok sepi banget ya gak ada orangnya Ucap Vicky Irwan diam saja Kalau dilihat dari wajahnya Kayaknya Irwan udah mulai panik Mereka berjalan melewati gubuk-gubuk ini Lalu tiba-tiba Ada orang tua yang keluar dari salah satu gubuk Orangnya ini nenek-nenek Dan berjalan bungkuk Nenek itu menyapa mereka Mampir ngubik Masa dari tadi gak ketemu benda gila yang sama sekali Udah santai aja Minta rokokmu satu Mereka jalan sambil menghisap rokok Tidak berselang lama Mereka bersimpangan dengan beberapa orang yang sedang berjalan turun Aneh Orang-orang itu tidak ada yang pakai baju Hanya memakai celana pendek doang Dan semuanya ini laki-laki Irwan sempat menyapa orang-orang itu Tapi Orang-orang itu pada cuek semua Vicky sudah benar-benar merasa ada yang tidak beres dengan keadaan ini Tapi dia diam saja Sebenarnya Irwan juga merasakan hal yang sama Tapi dia juga diam Dia minta rokok tadi agar lebih enjoy aja Singkat cerita Sampailah mereka di pos tiga Nah Di pos tiga ini memang ada beberapa bangunan kayu Tapi kondisinya sangat sepi Tidak ada orang atau pendaki lain satupun Dan di pos tiga itu Mereka belum ketemu dengan teman-temannya Mereka istirahat dulu di pos tiga Dan ketika sedang istirahat itu Sayup-sayup Terdengar ada suara keramaian pendaki Di sekitar mereka Tapi tidak terlihat ada orang satupun Mereka celingukan mencari sumber suara keramaian pendaki itu Tapi tidak ada Entah tidak kelihatan karena ketutup kabut atau bagaimana Mereka masih dihantui rasa janggal Tapi saling menutupi Setelah minum beberapa teguk air Dan menghisap sebatang rokok Mereka memutuskan untuk lanjut jalan lagi Karena mungkin Teman-temannya ini pada camp di area lembah kijang Perjalanan menuju ke lembah kijang Tidak ada kendala apapun Hanya saja suasananya sangat berbeda Tidak seperti biasanya Hening banget Dan sejak dari pos dua tadi Cuaca masih sama Tidak ada sinar matahari dan berkabut Padahal sekarang sudah menunjukkan jam dua siang Tuan Di pos kemarin banyak kendaraan yang parkir Tapi kok Kita gak ketemu orang satu pun ya Aku juga mikir gitu Mungkin pada camp di lembah kijang semuanya Tapi masa iya gak ada satupun yang lewat Singkat cerita Sampailah mereka di lembah kijang Dan sampai disini pun mereka tidak bertemu dengan satu orang pun Kondisinya sangat sepi Teman-temannya pun tidak mereka jumpai Bingung Ada apa dengan pendakian ini Mereka mencari tempat nyaman untuk mendirikan tenda Ketika sedang sibuk memasang tenda Sayup-sayup Terdengar lagi suara keramaian Mereka berdua diam Untuk memperjelas suara itu Sepertinya Ini adalah suara pendaki lain Tapi tidak terlihat ada pendaki Jadi Disitu hanya terdengar suaranya saja Beberapa saat kemudian Suara keramaian itu tidak terdengar lagi Dan suasana kembali hening Setelah tenda sudah selesai dipasang Mereka membuat makanan dan lanjut ngopi-ngopi di depan tenda Sambil membahas kejanggalan ini Disini Irwan baru cerita semua Kalau sejak meninggalkan pos 2 tadi Dia sudah mulai merasa tidak nyaman Terlebih melihat bangunan kayu di jalur sebelum pos 3 tadi Waktu sudah menunjukkan pukul setengah 4 sore Dan cuaca masih sama Dari kejauhan Dalam tebalnya kabut samar-samar Mereka melihat ada banyak banget orang yang sedang berjalan mendarmandir Awalnya Mereka mengira mungkin orang-orang itu adalah pendaki yang sedang ngecam Tapi setelah diperhatikan Sepertinya bukan Karena mereka-mereka ini penampilannya bukan seperti pendaki Sampai disini mereka masih belum sadar Bahwa mereka ini sedang berada di antara dua dimensi Sebuah tabir menutupi pendengaran dan pandangan mereka dengan alam nyata Mereka mengabaikan orang-orang yang mendarmandir tadi Dan sore itu mereka ngobrol-ngobrol gitu sambil minum kopi Terlihat Waktu sudah menunjukkan jam 7 malam Dan anehnya Langit masih tampak terang Suasana masih sama seperti tadi Tidak berubah sama sekali Sampai disini Barulah mereka mengira Kalau mungkin sekarang ini mereka berada di alam lain Tapi tidak begitu yakin sih Karena tempatnya ini mereka sudah tahu betul Yaitu di lembah kijang Mereka mengabaikan semua ini Dan lekas masuk tenda Nah Ketika berada di dalam tenda itu Sayup-sayup terdengar suara keramaian pendaki Sama seperti di postiga tadi Jadi Seakan-akan di tempat ini sedang ramai pendaki Tapi tidak terlihat ada pendaki satupun Gak beres sih ini Vicky Udah sekarang kita tidur aja Kalau sampai bangun suasana masih kayak gini Kita balik turun aja Ucap Irwan dengan tegas Vicky setuju saja Karena sebenarnya Dia ini sudah berniat pengen balik turun dari tadi Tapi dia gak enak sama Irwan Mereka kemudian tidur Dan bangun-bangun Vicky langsung melihat jam Dan waktu itu menunjukkan jam 6 pagi Dia keluar tenda untuk melihat keadaan Dan ternyata Suasananya masih sama Jadi mereka ini tidak bertemu malam sama sekali selama di gunung itu Ketika sedang memperhatikan keadaan sekitar Tiba-tiba dia didatangi oleh nenek-nenek tua Yang mukanya sangat keriput Orang itu membawa gendong yang biasa dipakai orang tua untuk mengendong bayi Melihat kedatangan nenek itu secara tiba-tiba Vicky benar-benar kaget Dan spontan mulut sompralnya langsung keluar Nenek itu mengajak Vicky berjabat tangan Dalam keadaan takut Dia mengulurkan tangannya Dan berjabat tangan dengan nenek itu Tangan nenek itu terasa dingin banget Dan sambil berjabat tangan itu Si nenek bilang Kau enya, pokok bisa sampai tekan kene A... anu nek Saya dan teman saya mau muncak ke Arjuna Ya weh semoga o Nangnya ngati-hati Nendur kona kebala Nek kue rangati-ngati So iso kue kena I... iya nek Makasih ya Ya weh Aku pamit se Arap nyusul putuku Nenek itu melepaskan tangannya dari Vicky Dan berjalan pergi Perkataan nenek itu membuat Vicky takut Dia langsung membangunkan Irwan Dan mengajak dia untuk turun Dengan raut wajah panik Vicky memberitahu Irwan Kalau dia habis didatangi nenek-nenek yang serem banget Irwan yang masih dalam keadaan ngantuk hanya mendengarkan saja Kemudian Mereka langsung mengemasi barang-barangnya Setelah itu berjalan kembali turun Urusan ke puncak udah nomor sekian buat mereka Yang penting sekarang mereka harus sampai di bawah Dalam perjalanan turun itu mereka berjalan sangat cepat Sampai di pos tiga Keadaan masih sama seperti kemarin Sepi dan hening Tanpa istirahat mereka terus saja berjalan Dan bangunan kayu yang sempat mereka temui ketika naik kemarin Itu masih ada di tempat yang sama Wan Ngomonglah biar gak sepi Ucap Vicky Udah diem aja Ayo cepetin jalannya Jawab Irwan dengan keadaan panik Mereka berjalan sedikit lari Dan di tengah jalan menuju ke pos dua Mereka diadang sosok kakek tua yang jalannya membungkuk Kakek itu bilang ke mereka Iroan menarik tangannya Vicky Untuk lanjut berjalan melewati orang tua itu Dan orang tua itu malah ketawa melihat mereka berdua Jangan dilihat Vicky Jalan biasa aja Jangan lari Ucap Irwan Beberapa langkah melewati orang tua tadi Vicky noleh ke belakang Dan orang tua itu masih berdiri di tempatnya Sambil tertawa Mereka tidak ngomong apapun Dan rasa ketakutan sudah menghantui mereka di sepanjang jalan Beberapa menit berjalan Samar-samar terlihat orang tua itu lagi Wan Itu kan orang tadi Ucap Vicky Ancrit Iya Vicky Tempatnya juga sama Jawab Irwan Jadi Tanpa disadari mereka ini kembali ke tempat itu lagi Tempat mereka bertemu dengan kakek ini pertama tadi Apes Wan Ini kita harus gimana Ucap Vicky Jalan aja wis Bilang permisi kalau mau lewat Jawab Irwan Mereka berjalan pelan-pelan Dan sesampai di tempat kakek bungkuk itu Kakeknya itu bilang lagi Petok mana toh Wis rauh sakupu Ayo mampir neng kupuku disek Matur suun bah Monggorien Jawab Irwan Mereka berdua melewati kakek itu Dan si kakek itu tertawa sangat lantang Mereka mempercepat jalannya lagi Tapi sudah sekian lama berjalan Mereka tidak juga sampai di pos dua Rasa-rasanya jalur yang mereka lewati ini sangat panjang Mereka berhenti di pinggir jalur untuk mengisap rokok Terlihat Waktu sudah menunjukkan jam 4 sore Wan Perasaan gak sejauh ini dari pos tiga ke pos dua Ucap Vicky Udah tenangin dirimu Jangan panik Apalagi takut Jawab Irwan Gimana gak takut Orang keadaan udah kayak gini Si Irwan ini nyeplos aja kalo ngomong Batin Vicky Beberapa saat kemudian Dari depan ada banyak banget pendaki yang datang Melihat itu mereka merasa lega Karena sejak kemarin Baru kali ini mereka bertemu dengan pendaki lain Mereka-mereka pendaki itu mendekat Dan salah satu dari mereka bilang Mas Kalian mau turun Iya mas Wah untung aja bisa ketemu kalian Ayo jalan ikutin kita Seakan-akan Kedatangan para pendaki itu Untung menjemput Vicky dan Irwan Rokok yang belum habis mereka matikan Dan langsung berjalan mengikuti para pendaki itu Beberapa meter berjalan Terlihat bangunan pos dua ada di depan mata Dan para pendaki itu tiba-tiba hilang satu persatu Karena tertutup kabut Wan Pos dua Wan Kita udah sampai di pos dua Ucap Vicky dengan senang Mereka langsung berjalan ke bangunan pos dua Sisa daun pisang yang mereka pake untuk alas kemarin Masih ada disitu Dan sedikit demi sedikit Kabut yang tebal ini pun hilang Lah Udah sedekat ini ternyata Batin Vicky Tanpa istirahat Mereka lanjut berjalan Agar bisa segera sampai di bawah Di perjalanan setelah pos dua ini Sepertinya keadaan sudah kembali normal Hembus angin mulai terasa Dan suara hewan hutan pun mulai terdengar Seringkali mereka bersimpangan dengan pendaki lain yang akan naik Dan tidak lupa mereka saling sapa Sambil berjalan itu Mereka membahas kejadian aneh yang mereka alami sejak kemarin Dan si Irwan menyimpulkan Kalau pendakian mereka itu adalah pendakian beda dimensi Pandangan dan pendengaran mereka ke alam nyata ditutup Hingga mereka bisa melihat alam sebelah Mereka benar-benar tidak habis pikir dibuatnya Dan usut punya usut Mungkin Awal mula mereka bisa masuk ke dimensi lain itu Dikarenakan mereka tidur beralaskan daun pisang Karena mitos yang pernah didengar Irwan Tidur di atas daun pisang itu bisa saja membuat kita bisa melihat alam sebelah Tapi itu hanya mitos Untuk kebenarannya belum tahu Coba kalian buktiin tidur di atas daun pisang Terlebih daun pisang yang baru tumbuh Singkat cerita Sampailah mereka kembali di pos Dan ternyata Teman-teman yang lain sudah ada di sana Mereka langsung bergabung dengan teman-temannya itu Kalian kemana aja? Katanya kemarin mau nyusulin Kata Didit Wah Susah diselasin Did Pokoknya gak logis Kalian gak bakal percaya Jawab Irwan Mereka ngobrol-ngobrol di pos Dan ternyata Kemarin Didit dan yang lain ini ngecamnya di pos 3 Untuk menunggu Vigi dan Irwan Tapi nyatanya Vigi dan Irwan tidak ketemu mereka Ketemu orang lain aja enggak Vigi dan Irwan menjelaskan Kalau kemarin sudah sempat mencari mereka dan segala macam Tapi gak ketemu Didit dan yang lain ketawa aja Vigi dan Irwan tidak menceritakan tentang keanehan yang mereka alami itu Karena pastinya Mereka-mereka ini gak bakal percaya Secara Irwan ini orangnya suka bercanda kalau ngomong Oke lah Oke lah Pendakian ini benar-benar di luar nalar Dan mereka menjadikannya sebagai pengalaman seru saja Sore itu mereka pulang bareng-bareng dengan Didit CS Dan sejak saat itu sampai sekarang Vigi dan Irwan belum pernah menginjakan kakinya di Gunung Arjuna lagi Terlebih jalur tretes ini Karena Mereka ini masih trauma dengan kejadian itu Nah itu tadi adalah pengalaman horror yang dialami oleh Vigi dan Irwan Ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuna via jalur tretes Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai Aku pamit undur diri dulu ya Good night and see you next time